Halo semuanya kembali lagi bersama Bang Jago disini Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Nityan Jijun Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya Pelelangan pertama yakni bunga hati darah Penawaran terus berlangsung sampai akhirnya terjual dengan harga 280 juta Kedua yakni api suan laut ungu Nampaknya api ini merupakan api yang sangat hebat Terbukti di saat api dikeluarkan semua tetua tak terkecuali Tan Yun menjadi sangat terkejut Mulai dari sini Tan Yun melakukan penawaran hingga sampai di angka 50 miliar Yang kali ini lawannya tinggallah tetua murong yang tak lama Akhirnya ia pun menyerah karena Tan Yun terus menaikkan penawarannya bahkan mencapai 53,10 miliar Dan dengan begitu Tan Yun membayar dan mendapat api laut tersebut Dan setelah itu barang yang dilelang yakni meteoroid ungu Dikatakan batu ini sangatlah keras bahkan sampai-sampai tak bisa dihancurkan Tentu melihat artepak ini semua tetua mulai menawar dengan harga yang luar biasa Waktu demi waktu terus berlalu Tan Yun yang tak mau ketinggalan ia pun bahkan langsung menawarnya dengan harga 100 miliar Sontak kali ini di PC jiwa suci juga turun tangan Dirinya juga menawar meteoroidnya dengan 120 miliar Tapi Tan Yun tak mau kalah guys Ia pun terus menaikkan hingga 200 miliar Tetua murong lagi-lagi ia juga tak mau kalah Yang dimana dirinya yang notabennya ketua di PC senjata tentu menginginkan bahan-bahan seperti meteoroid ini Dengan itu ia pun menawarnya dengan 250 miliar Di sana satu persatu tetua juga mulai ikut turun tangan Hingga sampailah penawaran di angka 500 miliar yang seketika membuat semuanya menjadi menganga Namun meski begitu penawaran terus berlanjut hingga pada akhirnya Ya Tan Yun menawar dengan harga 1 triliun Yang membuat tetua murong dan tetua yang lainnya merasa kesal atas sikap dari Tan Yun Namun tak disangka tetua murong masihlah terus melawannya Hingga ia pun terus menawar sampai akhirnya kehabisan uang Sampai-sampai meminta tetua D untuk pulang terlebih dulu Namun hal itu tidak bisa dilakukan Dengan begitu meteoroid ungu pun dimenangkan oleh Tan Yun Akan tetapi dikarenakan batu Tan Yun tidaklah mencukupi Dengan begitu ia pun meminta untuk melakukan sebuah pertukaran Di sana Tan Yun meminta Slip Geok untuk menuliskan sebuah resep yang bernama pil memperpanjang hidup Seketika mendengar itu tetua D menjadi terkejut Karena tanpa diduga pria yang ada di depannya memang memiliki catatan resep rahasia tersebut Tentu dengan adanya resep tersebut Tan Yun tak hanya dapat meteoroid ungu Dirinya juga dapat membawa beberapa bahan obat yang harus ditemukan oleh tetua D Karena harga dari resep itu memanglah tak terbatas jika disandingkan dengan batu roh Kesepakatan akhirnya terjadi dan Tan Yun pun memberikan resep tersebut kepada tetua D Dengan begitu ia pun pergi dari tempat tersebut Semua orang nampaknya merasa iri karena tanpa diduga Tetua D yang awalnya acu kali ini ia pun bersikap sopan hingga rela mengantar sosok tamu PIP itu Setelah dari rumah pelelangan kali ini Tan Yun menuju pada sebuah tempat untuk balas dendam Siapakah itu? Ya, pasangan bejat yang tempo lalu menyiksa Tan Yun Tak membutuhkan waktu lama dua si Jolie akhirnya muncul Tan Yun yang menghadangnya membuat keduanya menjadi kaget bahkan tak menyangka bahwa Tan Yun sebenarnya belumlah mati Tak membuang banyak waktu Tan Yun seketika mengeluarkan formasi pedang untuk melawannya Dan dengan ini pertarungan pun akhirnya terjadi Serangan demi serangan terus dilancarkan dan teknik demi teknik terus dikeluarkan Tak sampai disitu setelah formasi pedang kali ini Tan Yun mengeluarkan sebuah formasi angin yang bahkan memunculkan sebuah esensi mengerikan Yang sontak langsung menyerangnya Mengetahui itu musuhnya juga langsung menggunakan sebuah armor kekuatannya Namun tanpa diduga keduanya bertabrakan dan akhirnya Ya, armornya hancur bersamaan dengan formasinya yang meledak Dengan begini pertarungan pun terlihat mengkhawatirkan Sang musuh yang awalnya perkasa kini harus terpukau dengan keganasan Tan Yun Dan dengan ini Tan Yun mengakhiri pertarungannya dengan kekuatan petir naga Setelah Pan Jian tewas, kali ini giliran kekasihnya yang dibantai Tan Yun Setelah masalah Pan Jian terselesaikan, kali ini Tan Yun kemudian kembali ke DP sipil obat Namun setelah sampai, ia tak diduga langsung diserang oleh tetua Kiu Ya, itu tetua penegak hukum yang kini sangat marah pada Tan Yun karena di tempo lalu anaknya telah dibunuh olehnya Beruntung disana muncullah tetua Sen yang langsung menghentikannya Mereka pun terus berdebat hingga muncul Sen Subing yang juga menghentikannya Tak mau menghentikan balas dendamnya disana tetua Kiu menanyakan proses reka adegan Tan Yun yang membunuh anaknya Dengan sangat tenang Tan Yun pun menjelaskan semuanya hingga akhirnya tetua Kiu tak berkutik dan pergi dari tempat tersebut Tak lama setelah itu muncullah tetua ketiga yang menanyakan pil obat kepada Sen Subing Namun pil obat yang dijanjikan nyatanya belumlah ada membuat tetua ketiga yang mendengarnya menjadi sangat marah Hingga mengancam Sen Subing dengan sebuah hukuman Jelas, kelakuan tetua ketiga pada Sen Subing memanglah tidak biasa Nampaknya Jauh Wuyun mencoba menekan Sen Subing dengan sebuah pil obat Dikatakan bahwa pil obat haruslah ada selama 5 bulan ke depan Dengan begitu Sen Subing langsung menyuruh tetua Sen untuk membawa bahan obat yang ia sebutkan Seingkat cerita bahan obat pun telah terkumpul dan Sen Subing langsung melakukan pemurnian Namun lagi-lagi dan lagi pemurnian yang dilakukan nyatanya selalu gagal Namun meski begitu Sen Subing tak menyerah dan akan kembali untuk melakukannya lagi Di saat yang sama muncullah tetua De yang kali ini mencari guru Sen Subing Dikatakan bahwa untuk menemukannya diharuskan pergi ke puncak Gunung Changling dengan menembakkan sebuah sinyal Mendengar itu Sontak Sen Subing memerintahkan Wende untuk mengangkat bendera di Gunung Changling Dan di sisi lain kali ini terlihat Tan Yun yang sedang berkultipasi Tentu ia mencoba melahap api ungu laut oleh api Hong Mengnya Yang secara langsung hal itu dapat meningkatkan kekuatannya menjadi sangatlah kuat Setelah pelatihan selesai Tan Yun keluar dari ruangan tersebut Di luar ternyata sudah hadir beberapa praktisi yang siap menunggu Tan Yun Dan benar saja setelah melihat Tan Yun, dua praktisi sombong akhirnya muncul Awalnya Tan Yun tak mengiraukannya namun ia pun menjadi marah di saat dua orang ini yang terus meremehkannya Di sana juga hadir tetua Liu yang juga mengingatkan pada Tan Yun untuk bersiap-siap mendaki sebuah menara Tapi dikarenakan kedua orang ini terus memprovokasi akhirnya Tan Yun pun menantang keduanya untuk melakukan pertarungan hidup dan mati Melihat itu tetua Liu menjadi terkejut dan langsung menyuruh seorang murid untuk memanggil Lu dan juga tetua Liu Pertarungan ini merupakan pertarungan di mana kedua tetua harus hadir Yakni kehidupan Tan Yun berkaitan dengan tetua Liu sedangkan dua orang musuhnya merupakan murid terakhir dari tetua Liu Setelah mendengar kabar tersebut baik tetua Sen, tetua Kiu, dan Sen Subing mereka seakan tak setuju mengenai tentang pertarungan Tan Yun Jelas Sen Subing kemudian mencoba menyelamatkan tetua Kiu dengan meminta pertarungan dibatalkan Awalnya Liu dan muridnya setuju tapi eh tapi Tan Yun malah kekeh untuk melawan keduanya Mendengar itu baik tetua Sen dan tetua Subing mereka menjadi marah karena nyatanya mereka tak peduli dengan kehidupan Tan Yun Tapi kehidupan Tan Yun saat ini berkaitan dengan tetua Kiu Namun karena Tan Yun telah bersedia untuk bertarung maka dengan itu mau tak mau pertarungan pun harus dilakukan Setelah pertarungan disetujui keduanya kali ini mulai masuk ke dalam arena pertarungan Semua orang berpikir bahwa pertarungan dua melawan satu merupakan sesuatu hal yang sangat mustahil Namun meski begitu ini adalah Tan Yun Dengan kekuatannya ia pun memulainya dengan menggunakan sebuah formasi pedang Dari sinilah pertarungan hidup dan mati akhirnya dimulai Serangan demi serangan terus dilancarkan Teknik demi teknik terus dikeluarkan Tan Yun disana terus mengeluarkan semua kekuatannya bahkan semua atributnya Atribut angin, petir, api dan yang lainnya Dan bahkan Tan Yun menggunakan sebuah teknik ruang dan waktu yang seketika menghentikan mereka Serangan pertama dilancarkan pada Xiaoding Jelas temannya Wu Suang tak ada yang bisa ia lakukan selain memakan sebuah pil untuk meningkatkan kekuatannya Bahkan merubah wujudnya menjadi sangat menakutkan Namun hal itu sudah terlambat karena Tan Yun akhirnya melenyapkan Xiaoding dengan serangannya Tapi di saat itu juga Wu Suang menebas Tan Yun hingga tangannya putus Pertarungan pun dilanjutkan serangan demi serangan terus dilancarkan dan teknik demi teknik terus dikeluarkan Hingga pada akhirnya kedua tangan Tan Yun putus Situasi ini tentu sangat merugikannya Terlebih kekuatan lawan yang di atas angin membuat ia pun berniat untuk mengakhirinya Pertarungan ini tentu membuat semua orang penasaran dengan hasil yang terjadi di dalam formasi Karena disinyalir semua orang di luar formasi ternyata tak bisa melihat pertarungan mereka Hingga di saat itu tiba-tiba sesuatu terjatuh yang itu adalah tangan Tan Yun guys Melihat itu Dan Yun seakan menangis yang bahkan menganggap bahwa Tan Yun sudahlah tewas Tapi di dalam formasi kita masih diperlihatkan pertarungan mereka yang terus berlangsung Meski tanpa kedua tangan Tan Yun nyatanya masih bisa berjuang Hingga tadi sanggatan Yun mengeluarkan penjara kayu yang seketika itu langsung mementalkan Wu Suang dan mengikatnya Dengan begini Wu Suang yang tadinya arogan kali ini menjadi sangat panik Karena sebentar lagi Wu Suang akan menyusul Xiao Ding untuk berpindah alam Tendangan demi tendangan terus dilancarkan sampai akhirnya semua tulangnya patah hingga akhirnya tewas Di saat ini semua orang terus memantau dan menunggu hasil dari pertarungannya Karena tiba-tiba formasi pedang akhirnya lenyap Jelas semua orang tentu menyangka bahwa hal ini merupakan penanda mengenai kondisi Tan Yun yang sudah kalah Namun situasi yang mencekam akhirnya berbalik menjadi rasa haru karena tanpa disangka Tan Yun ternyata masihlah hidup Dan memenangkan pertarungannya Tetua Sen tentu menyadari bahwa pertarungan ini merupakan satu-satunya yang terjadi selama 50 ribu tahun seorang murid tukang yang masuk 50 daftar terkuat di gerbang Huangpu Di sisi lain diperahu Lu Wu dirinya tentu sangat terpukul karena semua muridnya nampak sudah habis karena terus-menerus berhadapan dengan Tan Yun Dan seperti biasa Lu Wu bertekad untuk membunuh Tan Yun di masa mendatang dan akhirnya pergi dari tempat tersebut Setelah pertarungan usai situasi Tan Yun memang sangat memprihatinkan Kedua tangannya yang telah putus membuat semua orang nampak khawatir dengan kondisinya Namun meski begitu Sen Subing nampak penasaran dengan kekuatan Tan Yun yang sebelumnya ia bisa menggunakan beberapa atribut yang hal itu tak mungkin untuk digunakan Orang yang memiliki janin sampah Dengan singkat Tan Yun menjawabnya bahwa sebenarnya jiwa janin miliknya merupakan jiwa emas yang telah disadari di saat memasuki gerbang dalam Huangpu Sedangkan atribut yang digunakan itu merupakan kekuatan yang tak sengaja ia temukan Di saat yang sama kemudian muncullah Nanggong Ruk Su yang merupakan murid langsung Sen Subing yang saat ini diperintah untuk membantu memulihkan Tan Yun Dengan kekuatannya ia pun mencoba membekukan semua darahnya agar tidak terjadi pembusukan Di sana Tan Yun melanjutkan kultipasi untuk memulihkan diri Dan setelah beberapa jam berlalu akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba Yakni seperti diketahui bahwa tepat hari ini merupakan hari di mana kompetisi menaiki menara akhirnya berlangsung Semua orang terlihat bersiap tak terkecuali Tan Yun yang juga telah siap Sebelum mulai para tetua lagi-lagi memotivasi para murid dengan menjanjikan berupa hadiah bagi siapapun yang bisa menaiki menara hingga 100 lantai Semua orang nampak antusias dan bersemangat tapi meski begitu hal itu memang sangatlah sulit untuk dijangkau Karena iya tantangan dan kesulitan yang ada ternyata berbanding lurus dengan hadiah yang ditawarkan Dengan itu kompetisi pun dimulai dan tetua pun membuka semua anak tangga di menara tersebut Semua orang mulai memasukinya dan mulai berlari Tapi berbeda dengan Tan Yun yang masih terlihat masihlah santui dan masih memikirkan mengenai caranya agar bisa menembus ke lantai akhir Di saat selesai memikirkan semuanya ia pun mulai bergerak Sampai di saat bersamaan orang-orang sudah lah kewalahan di kalah menembus lantai 30 Tapi Tan Yun masihlah terlihat santui seakan tekanan di lantai ini itu masih biasa saja Hari demi hari terus dilalui dan waktu demi waktu terus dilewati Tersisa 30 menit lagi untuk para peserta diharuskan memasuki ke lantai 99 Semua orang terus berjuang namun Tan Yun kali ini masihlah berada di lantai 30 Para murid yang dianggap jenius tentu mendapat sebuah pujian karena kini mereka hampir sampai ke lantai 99 Dengan cepat Sen Subing mengira bahwa hanyalah 3 orang yang akan sampai ke lantai tersebut Dan otomatis mengikuti kompetisi pil 3 sekte kuno yang akan datang Terlihat para murid jenius kali ini mulai merasa kewalahan Karena semakin tinggi mereka mendaki maka semakin tinggi pula tekanan yang mereka terima Sun Anbei yang bertekad memasuki lantai 100 Tadi sangka kini tubuhnya mulai merasakan kesakitan Meski begitu ia masihlah kekeh untuk terus berjuang untuk melanjutkan perjuangannya Dan di saat waktu akan segera habis Tan Yun yang tadinya berjalan kini mulai memperlihatkan kebolehannya dengan berlari Yang bahkan dalam waktu sekejap Tan Yun mulai menggila hingga menyusul dua jenius yang ada di depannya Semua orang yang melihatnya tentu terpukau dengan kecepatan Tan Yun yang diluar nalar Dan setelah itu tinggallah menyusul Sun Anbei yang kini tepat berada di depan Tan Yun Semua orang tentu menantikan siapakah yang akan menjadi orang nomor satu di kompetisi ini Baik Sun Anbei ataupun Tan Yun kecepatan mereka mulai berkurang Mereka tentu terus menahan tekanan gravitasi menara yang tentu semakin berat Namun tanpa disadari di saat Sun Anbei sudah merasa lelah Kali ini Tan Yun malah menyusulnya yang membuatnya seakan tak percaya dengan kekuatan Tan Yun Bahkan sampai-sampai situasinya yang terus memburuk Ia pun akhirnya menyerah dan keluar dari menara ini Dan setelah kepergiannya kali ini tersisa sosok jenius sejati yang masih terus bertahan dan berjuang Ia masihlah kekeh untuk mencapai puncak meskipun kondisinya sangat buruk yang tanpa kedua tangan Waktu demi waktu terus berlalu Semua tetua nampak antusias melihat perjuangan Tan Yun dengan gagah berani Tekad, kekuatan, kemampuan, kejujuran, serta hati yang bersih Yang ternyata itu adalah rahasia Tan Yun agar bisa kuat untuk berjuang Lantai 101, lantai 102, lantai 103 mulai dilewatinya Fenomena ini tentu membuat Sen Subing meneteskan air mata saking bahagianya karena kini Dirinya akhirnya membuka mata hatinya untuk Tan Yun Seseorang yang dianggap sampah yang bahkan ditolak semua tetua Kali ini memperlihatkan keajaibannya selama hampir 30 ribu tahun Tak ada yang sanggup untuk masuk ke lantai tersebut Satu persatu murid kali ini terlihat menyerah dan tak ingin melanjutkan untuk terus mendaki Mereka hanyalah ingin melihat satu keajaiban yang sangat fenomenal Yang belum tercipta di DP sipil Sekte Huangpu Karena kini tinggallah beberapa anak tangga yang harus dilalui Tan Yun untuk bisa mencapai puncak Semua orang terlihat tak mengeluarkan suara apapun Karena takut mengganggu pemuda yang berjuang untuk di PC mereka Mata mereka melotot dan bibir mereka seakan terkunci melihat Tan Yun yang tanpa disadari akan benar-benar sampai pada puncak menara Bahkan kini Sen Subing sendirilah yang bergerak membimbing Tan Yun agar semangat untuk benar-benar membuat keajaiban Tubuhnya terus melemah dan kekuatannya terus menurun Tapi hal itu tak membuatnya menyerah dan terus berjuang untuk mencapai mimpi Dan akhirnya ya perjuangannya selama ini akhirnya dapat terselesaikan Yang itu adalah mencapai lantai puncak yang tak ada seorangpun yang berhasil selama ribuan tahun Setelah ini tentu Tan Yun dipersilahkan untuk memasuki ruangan kultipasi yang sangat luar biasa Dan dengan ini kompetisi pendakian menara akhirnya selesai Semua orang mulai pamit undur diri serta Tan Yun pun masuk ke dalam ruangan kultipasi Terlihat dirinya sangat lelah dan juga sangat gembira Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal domua ini sampai tamat Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you again next time and seperti biasa Salam para Jagoan Salam para Jagoan